Boys and girls, welcome. Di video kali ini, aku akan menelusuri rumah peninggalan era kolonialisme Belanda. Tidak banyak informasi spesifik yang bisa kudapatkan tentang tempat ini dari masyarakat sekitar. Hanya rumah peninggalan Belanda yang mulai digunakan oleh salah satu BUMN setelah Indonesia Merdeka. Namun warga sekitar menambahkan bahwa bangunan lama ini dihuni oleh sesosok noni Belanda yang sering terlihat hilir mudik dalam gedung ketika menjelang maghrib. Well, dibandingkan noni Belanda, sejujurnya aku lebih tertarik dengan bangunan yang jelas-jelas nyata terlihat. So, boys and girls, let's do this. Alright, boys and girls, welcome. Jadi, di situ itu rumah kolonial Belandanya, teman-teman. Dan di sini, sekarang itu jam jam 12.10 ya. Kalian bisa lihat nih, teman-teman. Aku sendirian, yaudah nggak ada siapa-siapa lagi di sini. Mau lihat dalam mobilku. Oke, siap. Nggak ada siapa-siapa ya. Sip dah. Mohon maaf, ini berantakan ya. Ya, namanya juga luar kota. Sip dah. Let's do this. Aku nggak nyangka jam segini masih rame juga ya. By the way, ini lokasinya tuh ada di pinggir jalan yang menghubungkan Bondowoso sama... Wait. Biarin mas-masnya lewat dulu. Menghubungkan Bondowoso sama... Kota mana gitu, lupa aku. Pokoknya jalan luar kota gitu deh. Huh. Dan ini gedungnya. Gila, peninggalan Belanda banget, men. Gila, keren, 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 keren. Dan di sebelah situ udah rumah warga ya. Jadi, ini tuh dikelilingi sama... Kebun-kebun kayak gini. Tapi yang di belakang sana tuh udah rumah warga. Eh, rumah warga kayaknya di belakang sana tuh. Sebelah sini juga rumah warga semua. Tapi ya keren juga ini. Rumah peninggalan Belanda nih. Kalian tau kan? Aku sangat menyukai dan mengagumi peninggalan-peninggalan Belanda. Apalagi yang masih... Wow, masih kayak gini banget nih tempatnya. Boleh deh. Aku mau lihat-lihat samping-sampingnya dulu. Ini listrik juga. Semoga bukan ular itu. Semoga bukan ular. Listriknya kayaknya udah diperbaharui deh. Ini bukan peninggalan Belanda lagi nih. Oh, belakang sini udah gak ada rumah warganya. Ternyata aku salah. Belakang sini udah kebun-kebun ternyata. Dan disini ada bangunan yang udah hancur juga. Oke, jadi cuma kayak gitu doang ya. Belakang udah kebun. Sudah, ayo kita masuk ke bangunan yang ini. Dan itu mobilku ada di seberang jalan sana tuh. Agak rame juga disini ya. Semoga itu mobil aman dah. Karena gak ada yang jaga itu mobil. Wow. Look at this building. Udah agak seret ya ini ya. Soalnya udah ditumbuhi sama tanaman-tanaman kayak gini. Oke, udah. Disini dikembok teman-teman. Dan kemboknya gede banget. Wow, ini peninggalan Belanda, men. Gila, 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 gila. Tapi sepertinya ini udah di-chat ulang ya. Tapi kayaknya chatnya udah lama. Soalnya disini ada tanaman-tanaman rambatnya juga. Oke dah, coba masuk dari sini. Bisa gak ya? Bisa deh. Ini gede soalnya. Terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Harus kaki duluan. Semoga ya. Manjaya keripin ini. Manjaya. Manjaya surah empak leh ini. Terus, semoga gak waput ya. Ini waput ya. Aduh, surah empak leh kalau terjatohan. Mau aku berhasil. Berhasil. In. Sentarku. Hello. Gila, 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 gila. Oke. Kita mulai dari ruangan yang ini dulu. Wah, disini udah banyak telek-telek burungnya temen-temen. Dan disini kacanya udah hancur-hancur ya. Oke, kacanya udah dipecah-pecahin orang. Mohon maaf, kalau di luar tuh masih berisik ya temen-temen ya. Disini juga ada lampu, tapi kayaknya udah dijarah orang deh. Gila, gila. Disini banyak telek-telek kelelawar. Sesa, makanan-makanan kelelawar gitu. Dan ini udah ditanami tanaman yang, tapi udah kering tanemannya. Wih, ada serang tawon. Gila, gila, gila. Nah, mau lihat yang sebelah sini dulu? Atau? Ada sesuatu yang dilantik. Oh, cicak. Atau sebelah sini? Sini dulu deh. Gila, ini harusnya tutup, peninggalan Belanda semua. Keren, keren, keren. Wih, keren, keren, keren. Wih, keren men, tempat ini men. Sumpah masih bagus, walaupun udah kotor banget. Walaupun udah gak ada barang-barangnya. Tetep aja nih, peninggalan Belanda men. Arsitekturnya arsitektur Belanda semua. Gila, men. Eh, apa yang aku hijau? Makanan saya kelelawar. By the way. Kayaknya nih, bukan peninggalan Belanda deh, kordennya deh. Masih baru deh. Tahun 80 atau 90-an gitu. Oke, ayo kita lihat yang sebelah sini, teman-teman. Gila, ruangannya gede. Dan ini temboknya tuh tebel loh. Dua lapis. Dua lapis batal. Halo? Ada yang di sini? Apa itu yang bikin bunyi-bunyi? Buru amat deh, nanti pokoknya aku samperin. Aku mau lihat-lihat yang sebelah sini dulu. Gila, keren, men. Wah, disarang tawon juga. Tapi untungnya di sini nggak ada tawonnya. Oke, siap. Ini apa ya? Wah, ini bagian luarnya teman-teman. Tunggu. Atasnya itu udah lapuk ya. Dan sepertinya ini cuma satu lantai doang. Oke, siap dah. Ini udah bagian luar nih. Semak-semak doang di sini. Oh, ini kayaknya kamar mandi deh. Dan kalian bisa lihat di sini tuh ada kayak... Buah-buahan kecil-kecil kayak gini nih. Ini buah-buahan yang aku temui di pabrik terbengkalai di Demak. Dan banyak subscriber yang bilang kalau buah-buahan ini itu makanan ular. Dan ya aku takut ular, men. Jadi yaudah nggak usah ke situ deh. Muter lewat jalan muter bisa. Oke, ayo kita lihat yang sebelah sini. Gila, keren, men. Wah, ini nyambung sama yang tadi, teman-teman. Wih. Keren, 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 keren. Di sini memang tidak lebih besar dari rumah miliander kolonial Belanda yang ada di Semarang. Cuman, tetap aja keren, men. Wow. Aku suka, aku suka yang kayak gini ya. Aku suka. Hmm, atas ini sepertinya ruang ventilasi tapi udah jepul ya. Hmm. Wih, ini besi-besinya bagus nih. Wah, gila, 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 gila. Ini sepertinya kamar mandi yang tadi deh. Nah, iya kan, kamar mandi yang tadi kan. Nyambung. Yang sebelah sini apaan ya? Hmm. Oh, ini tempat cuci piring kayaknya. Gila, tempat cuci piring sama kamar mandi beda ya. Keren, keren, keren. Dan di sini banyak sekali tanah kumotu, lihat nih. Banyak sekali tanaman-tanaman yang dibilang subscriberku itu makanannya ular. Oke. Gak apa deh, maju dikit. Oh, lewat sini bisa nih, keluar nih udah nih. Lebih manusiawi sih. Nah. Sepertinya bangunan-bangunan ini udah dilihat semuanya ya. Masuk dulu deh. Oh, sepertinya bangunannya cuma kayak gitu doang. Gak besar-besar banget. Cuman ya keren sih, aku suka sih kayak gini. Oh, di sini tuh ada bekas lampu gitu teman-teman. Tapi udah gak ada lampunya lagi. Oke. Nah, sekarang karena udah dilihat semuanya. Dan kebetulan aku juga gak punya dupa di sini. Jadi gak bisa uci nyali. Ada dua alternatif. Mau lewat jendela yang tadi keluarnya. Atau lewat pintu belakang sini yang penuh semak-semak. Dan di semak-semak itu ada buah-buahan yang dibilang sama subscriber ku itu makanan ular. Makanan ular. Sorry. Makanan ular. Tapi ya serem juga ya kalau denger kata-kata subscriber gitu ya. Aman gak ya? Aman gak ya? Aman gak ya? Ada ularnya gak ya? Bismillahirrohmanirrohim. Cepet cepet. Oke, siap. Siap, siap, siap. Aku sudah kembali ke tempat yang tadi. Oke, siap. Well, you know what? Gini. Aku gak peduli dalam sini tuh ada hantunya atau enggak ya. Atau mungkin hantunya ada di belakang sini. Aku gak peduli. Tapi kalau ular gitu tuh agak repot gitu loh. Karena ini Bondowoso ya. Tempatnya ini tuh memang enak banget. Gak terlalu dingin. Gak terlalu panas juga. Gak panas sih. Gak terlalu dingin. Cuman. Kalau digigit ular sementara aku disini sendirian ya. Surs Pak Lek. Ya wajar aja kalau aku agak. Ada sesuatu yang netes di lightingku. Oh mungkin air ya. Soalnya tadi disini juga hujan teman-teman. Ya surus juga ya kalau digigit ular gitu loh. Jadi ya aku antisipasi aja. Wajar aja kalau sikapku kayak gitu loh. Oke lah teman-teman. Jadi gitu aja perjalanan kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe and share. Oke. Terakhir nama aku Jom. Saya nunggu. Saya nunggu. Saya nunggu. Saya nunggu. I told her this is a good time.